event kita sendiri yang syuting disana dan liat si hantu ini bener-bener serem karena gue yakin sih yang makeup yang makeupnya bakal jadi juara film tahun ini menurut gue oke karakter gue di film ini sebenernya karakter gue tuh unik sih karena saking uniknya jadi Valery dulu yang menceritakan karakternya jadi Chelsea itu super girly tapi paling pemberani ya kan? betul, dia paling berani dia berat intinya tuh kayak dia bener-bener gak tau terimakasih deh pokoknya dan dia itu selalu pakai logika iya saya miss logika jadi dia tuh gak terlalu percaya sama hantu sebenernya dia apa-apa, logikanya kalo gue jadi Pharrell jadi Pharrell ini sebenernya gue gak pernah sama sekali belajar DJ tapi disini gue jadi DJ dan gue itu gayanya memang ala agak-agak overactive gue disitu gak terlalu banyak ngomong tapi hampir setiap scene sampai habis ada-ada gue gak tau ini karakternya tuh jelas gak jelas gitu lah kan selesai enggak 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 film ini ada komedinya lucu bahkan cara melihat setannya tuh banyak komedi oh iya 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 dark comedy jadi dia ada dark comedynya ada horrornya ada thrillernya juga ya dan dramanya dan anak mudanya juga dapat banget ini filmnya bener-bener kayak ada age range-nya tuh bener-bener lebar lebar banget dari anak kecil sampai bapak-bapak juga ada dan ini tuh malah menurut gue bukan kayak kalo dulu kan horror-horror tuh harus yang seksi-seksi yang memamerkan bla 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 kok ini bener-bener film yang ceritanya yang lebih unggul ya pokoknya hantunya serem deh kalo menurut gue pribadi ini kita bukan mau spoiler ya ini adalah salah satu makeup hantu terbaik menurut gue di film Indonesia kalian harus nanti tungguin banget kalo menurut gue gak pernah ngeliat makeup sampe segininya dan ini belum di spoiler even di trailernya pun gak ada jadi event kita sendiri yang syuting disana ngeliat si hantu ini bener-bener serem karena gue yakin sih ini yang makeup-nya bakal jadi juara film tahun ini menurut gue aku belum pernah ngeliat hantu tapi there are a few things that that happen to me before tapi aku gak pernah ngeliat hantu and i hope gak mau takut kalo gue pribadi jadi gue orangnya sebenernya gak terlalu percaya sih sama hantu-hantu yang kayak kuntilanak, kocong gitu-gitu gue juga gak percaya sama kuntilanak sama kocong gitu-gitu cuma gue tau mahluk halus itu ada tapi the irony, i only get scared in Indo kayak gue cuma takut-takut gitu di Indo kalo di luar gue gak pernah takut kayak gak pernah mikirin hantu mungkin di Indonesia terlalu banyak kalo punya bisnis yang bikin happy, mungkin buat aku kita semua saling respect and we take each other's comfort seriously jadi kita semua comfortable working under the same same roof dan orang-orang juga the people that work around us mereka juga pasti always check up on us jadi kita selama kerja juga diperhatiin kita juga deket sama-satu sama lain kayak kita seorang tim kita bekerja sebagai tim dan kita gak punya suai-suai betul? gue setuju banget kayak gue salah satu semangatnya juga sama kayak kita tuh dateng disini bukan hanya kerja tapi kita kayak berteman kayak nongkrong bareng, sharing bareng jadi bener-bener film ini waktu kita syuting itu kita ngerasa kita pengen suksesin nih film bareng-bareng gitu dan kemistrinya juga bener-bener natural natural ketemu-ketemu ya? paling pernah ketemu-ketemu gitu tapi kayak gak deket banget gak deket banget but the thing is kemistrinya juga everything like i said natural so like even pas hari pertama ketemu Atta juga kita langsung temenan faktanya dia adalah mudian emang iya? iya kalau lagi syuting juga kalau lagi habis kalau scene-nya lagi gak capek dia senyum kalau dia udah capek dia kayak fuck dia langsung ke kursur dan nomor 2 dia itu faktanya apa ya? faktanya dia ramah sih ke semua orang sih itu bener, dia ramah dan nomor 3 dia gampang berbaur i really respect your drive and your motivation to work it's there i can see it like even way before i met you i can already see it soalnya di luar film juga you have youtube channel you have your clothing line and you're doing well so i respect you not a lot of people have the same drive and the same motivation as you do so good job good job and i think you're really nice you're very very nice to me and to everyone around you enggak dong demarahin pasti enggak tapi dikasih masukan pasti aku akringnya gak selalu bener juga i mean it's a learning process for me Jangan lupa saksikan 13 The Haunted tanggal 26 Juli 2018 Di Bioskop kesayaran kamu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton